selamat menikmati dan selamat datang untuk semuanya untuk yang sudah setia menunggu dan pada kesempatan kali ini kita mau bikin tutorial membuat tester ajaib dimana dia sebagai kita sebagai biar lebih tahu sebuah rangkaian konslet atau tidak kita lebih dan alatnya apa saja kita cukup mudah dengan kita modal baterai 18650 kita bermodalkan baterai 18650 terus ada juga buzzer ya disini buzzer 5V 3-5V terus lampu LED bekas center kalau enggak beli di online juga banyak atau di toko LED HP PL 5W 5W jangan yang 1W 1W akan cepat putus beli yang 5W saja tak lupa untuk kabel atau probe gunakan kabel yang bagus atau probe yang bagus biar lebih awet ini saya pakai bekas kabel bekas mesin cuci kita pakai bekas bekas semua lebih enak lebih terasa tanpa modal oke langsung saja bagaimana cara merakitnya kita tinggal mungkin ini yang beli baru untuk yang lainnya pakai barang bekas bisa ini bekas pipa kulkas ini bekas as pada kita tunjukin oh ini sudah dilepas oke kita ambil yang ini biasanya untuk tipnya ada 2 kanan kiri biasanya ada 2 kanan kiri untuk yang stereo kita ambil adisi tengahnya saja kita les untuk ini pengelasan emang enggak mudah karena ini adalah baja ya bukan besi biasa ataupun yang lainnya ini besi baja jadi untuk pengelasan ke tipe kuningan memang ada cara khususnya dan memang tapi ini bagus tidak bisa disolder ya sayang sekali ini untuk besi asnya tidak bisa disolder tapi ini sudah bekas ada goresan terus bekas disolder juga bisa pakai besi baja bekas as untuk tip recorder ya tip mekanik tip ada terus beli lednya baru hanya model led baru saja HPL 5W bagaimana bagaimana secara merakhirnya kita menunjukkan ini saja ya dan untuk ini ada dua kutub warna merah dan hitam menandakan dia merah adalah positif hitam adalah negatif dan untuk baterainya yang ada kepalanya atau ada cekungannya disini dia adalah positif dan untuk bagian bawah yang rata dan tidak ada sekat dia adalah negatif kita tinggal tes saja seperti ini dan untuk ini sudah bisa menjadi tester ajib namun untuk ini saja kurang mantap karena tidak ada indikator atau sebuah tanda dimana ketika kita agak susah mendengarnya kita bisa melihat cahaya yang dihasilkan dari sebuah rangkaian dan ini pakai HPL bisa caranya dengan mudah kita cukup seri saja dan disini anggap saja ini terus kita paralel dengan lampu untuk basernya paralel dengan lampu dan untuk kutubininya kita tinggal pakai kabel untuk tester seperti ini untuk pemasangan seperti ini jadi ketika kedua probe ini kongselet otomatis ini akan berbunyi dan led akan menyala oke untuk disini sudah paham dan untuk pemasangan led diparalel dengan ini jadi dua diparalel terus ini dan untuk biar lebih mantap lagi karena bila modal baterai saja sama ini kurang rapi kita kita bisa beli holder 18650 di online banyak cari yang model bukan pir ya biar lebih kuat kalau model pir memang dia agak sedikit kendor dipasang dirakit sesuai selera anda terus dikasih ini kan bisa dikasih apa ini sejenis double tip tapi yang busa ya double tip yang spawn yang itu warna hitam double tip warna hitam ditempel saja tinggal tempel kurasa cukup bagus ini segini tinggal dirakit sesuai ini ini untuk plus negatif jadi untuk negatifnya seperti ini plusnya seperti ini bila mau rapi lagi terserah dikasih PCB atau kasih apa yang jelas untuk pemasan seperti ini saja sudah bagus bila mau pakai PCB terserah ini pakai PCB bekas lampu LED TV pasang ini pasang lampu seperti ini contoh pasang lampu pasang buzzer terus untuk kabelnya kita ini jadi lebih kokoh ini kita sudah pakai lebih dari 3 bulan selalu ada di tas bila baterai habis kita tinggal lepas kita kita bisa ganti baterai yang baru lagi kalau untuk model seperti ini holder 18650 kita enggak bisa pakai baterai yang ada ujungnya kita harus pakai baterai yang flat top atau di bagian atas itu tidak ada ujungnya dan ini dipasang sudah pas banget sudah cakep anti ribet dan ketika ini enggak lepas dan untuk baterai ini ada ujungnya itu enggak bisa ya begini pakai ini sudah cakep gimana menurut anda ini alatnya sudah cakep simple enggak dengan ini sudah cakep simple dan bahkan bisa dikantongin dalam saku kerja anda jadi untuk alat ini kuras sudah jadi alat yang cukup recommended dia bila terjadi rusak pada bazar kita tinggal lepas kita ganti bila terjadi rusak pada baterai juga kita bisa lepas bisa ganti pakai baterai yang lainnya mantap lah ya terima kasih dari saya semoga bermanfaat jangan lupa terus ikuti channel saya dan bagi anda yang sebelum subscribe silahkan subscribe di channel saya terima terima kasih oke semoga bermanfaat pasku sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.